Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Fiksen Di video tutorial kali ini kita akan bahas lagi mengenai kulkas ya Kulkas tidak dingin ya Dengan permasalahan disini kulkasnya gak dingin Tapi mesin kompresor panas dan menyalah teman-teman ya Jadi mesin kompresornya hidup Kalian bisa lihat disini Untuk mesin kompresor disini mesin kompresor freezer Dan memang untuk kulkasnya kulkas freezer teman-teman ya Kendalanya disini kulkas freezernya dia gak dingin teman-teman ya Jadi kita akan coba cek Kita akan coba belajar menganalisa kerusakan teman-teman ya Dan kita belajar juga mencari tahu penyebab atau kerusakannya teman-teman ya Oke disini saya coba pasang tang amper Dan kita coba nyalakan Oke disini kita coba stackernya dulu ya Oke disini sudah nyala untuk mesin kompresor Dan disini kalian bisa lihat juga untuk ampernya Disini amper menunjukkan 1,38 ya Artinya disini anggap saja disini 1,3 ampernya Kalau kulkas freezer biasanya itu ampernya 1,2 ya Ada juga yang 1 kok Biasanya itu mulai dari 1,2 sampai 1,3 Ada juga yang 1,1 Ada juga yang sampai 0,9 Oke disini untuk di bagian kondensor Yang menuju ke bodi Bodinya jadi ini kondensurnya gak panas Otomatis bodi kulkas juga gak panas Kalau misalkan bodi kulkas gak panas Tapi mesin kompresor nyala hidup Udah bakalan Kulkas gak bakalan dingin teman-teman ya Nah disini kita bisa lihat juga Nah di bagian freezer Disini ada suara desis ya Kemudian disini ada tembelan-tembelan Nah ini gak ada dingin sama sekali Tapi disini banyak banget tembel-tembelan ya Nah untuk penambalan seharusnya jangan pakai Lim besi teman-teman ya Kalian bisa pakai lim hijau Ataupun lim alu platinum Itu lebih kuat Kalau misalkan pakai lim besi Itu gak bertahan lama teman-teman Itu sih saran saya Karena sebelumnya sudah pernah saya coba Semuanya teman-teman ya Oke sekarang kita coba lihat lagi Di bagian mesin kompresor teman-teman ya Jadi mesin kompresor ini tetap nyalah ya Disini nanti kita akan lihat juga Apa penyebabnya sehingga Kulkas freezer ini gak dingin teman-teman ya Dan disini saya coba akan lihat Udah pasti disini untuk freon udah pasti habis ya Ya ini besar kemungkinan terjadi Bisa disebabkan ada kebocoran freon Ataupun bisa disebabkan karena ada penyempitan Sehingga kalau misalkan ada penyempitan Semakin lama itu semakin habis Untuk freonnya teman-teman ya Karena kalau misalkan penyempitan Otomatis mesin kompresor Bekerja lebih keras Dan uap oli Itu akan tercampur oleh freon teman-teman Nah itu Bisa menyebabkan freon habis Oke disini Saya coba akan potong Di pipa pengisian Dan kita lihat apakah freonnya masih Ada Ataupun gak ada sama sekali Tapi saya yakin disini gak ada sama sekali teman-teman ya Dan untuk filter disini masih Ori dan ini juga udah pernah Di service sebelumnya teman-teman ya Tapi disini untuk filter Gak diganti kalau gak salah ini Ini masih filter bawaan Ya ya isi freon aja Nah disini gak ada sama sekali ya Gak ada sama sekali Dan sekarang kita coba Lihat ya Disini Sepertinya Untuk filter udah kotor Saya yakin Udah kotor kayaknya Oke disini saya coba Potong terlebih dahulu ya Nah nanti Kita akan tahu Penyebab dari kulkas gak dingin itu Disebabkan karena apa Nanti kita akan tahu Jadi Untuk pengecekan Memang harus Semuanya kita harus cek teman-teman ya Karena Supaya Biar bener-bener Dan Memang betul Bahwa kerusakannya Di bagian Itu Oke disini saya coba Nyalakan Nah ini ya Ini udah kelihatan Bahwa Dari kondensor itu Mengeluarkan Cairan ya Cairan yang sangat kotor sekali Ini bisa disebabkan Karena Korosi dari Kondensor kulkas Teman-teman ya Jadi kondensor itu Kalau Kondensor bersih Apa Besi Itu juga Bisa mengalami korosi Dan disini saya Udah Pernah saya upload ya Sebelumnya Masalah kondensor Karena kondensor ini Sifatnya sensitif Dan itu Sudah Pernah saya Melakukan uji coba Sebelumnya Makanya saya berani Bilang Kondensor ini Salah satu Bisa penyebab Dari kulkas buntu Ataupun Sirkulasi Tidak lancar Teman-teman ya Nah disini Setelah saya Potong Disini Hampir Hanya turun sedikit ya Kemudian disini Kalau Kalian mau Cek di bagian Apa Di bagian Evaporator Bocor atau enggak Kalian bisa Di bagian Pipa pengisian Kalian bisa Buntu teman-teman ya Atau kalian las Yang kalian buka Itu di bagian Seperti Makum Teman-teman ya Jadi seperti Makum Di bagian filter Kalian buka Tapi di bagian Pengisian Kalian bisa tutup Dan biarkan Kulkas ini Makum Kalau misalkan Nanti bisa Makum Artinya Di bagian Evaporator Itu aman Tidak ada Kebocoran sama sekali Itu sudah Dipastikan Teman-teman ya Oke Disini Kita tunggu Sampai benar-benar Habis Kalau misalkan Habis Kalian Bisa Menentukan bahwa Di bagian Evaporator Itu sudah aman Tidak ada Kebocoran Artinya aman Teman-teman ya Tapi yang jelas Disini Yang bermasalah Itu di bagian Kondensor Karena Kondensor Tersebut Sudah mengeluarkan Kotoran ya Biasanya Kotoran ini Sangat kental Dan juga Berwarna Coklat Jadi Kayak Besi Sudah Cairan Kotor Nah ini Kalian bisa Lihat Disini Nah ini Kalian bisa Lihat Disini Ini kotor Banget Teman-teman ya Jadi Warnanya itu Warna Kecoklatan Nah ini Belum Tentu ya Dari Memang Disini Belum Tentu Dari Kondensor Bisa Juga Dari Apa Namanya Dari Kompresor Tapi Kalau Melihat Warna Dari Keluarnya Dari Kondensor Ini Memang Benar-benar Dari Kondensor Teman-teman ya Tapi Untuk Memastikan Kita Coba Potong Jalur Dari Mesin Kompresor Menuju Ke Kondensor Ini Supaya Lebih Memastikan Lagi Jadi Caranya Itu Step By Step Teman-teman ya Baru Nanti Kita Bisa Menentukan Bahwa Mana Yang Rusak Dan Mana Yang Harus Kita Ganti Nanti Oke Sekarang Kita Coba Potong Di Bagian Kondensor Yang Menuju Kompresor Oke Disini Sudah Saya Potong Kondensor Yang Menuju Kompresor Dan Disini Saya Lihat Mesin Kompresor Tidak Mengeluarkan Cairan Kotoran Sama Sekali Artinya Disini Kompresor Tidak Kotor Dan Mesin Kompresor Aman Teman-teman Jadi Yang Bermasalah Itu Di Bagian Kondensor Jadi Kondensor Ini Sudah Propos Sehingga Mengeluarkan Cairan Atau Kotoran Seperti Tadi Yang Berwarna Coklat Tapi Disini Kita Akan Coba Lihat Untuk Di Bagian Filter Jadi Filter Sudah Pasti Kotor Karena Disini Saya Koca Saya Perhatikan Disini Sudah Tidak Ada Sama Sekali Oke Sekarang Kita Coba Potong Untuk Di Bagian Filter Kalian Bisa Lihat Disini Oke Disini Kalian Bisa Lihat Untuk Di Bagian Filter Ini Kotor Bang Nah Ini Teman Teman Jadi Ini Kasus Dari Kulkas Fresher Itu Udah Pasti Kayak Gini Teman Teman Jadi Ada Beberapa Masalah Dari Kondensor Untuk Kulkas Fresher Teman Teman Nah Ini Kalian Bisa Lihat Ada Yang Meluarkan Kotoran Beserta Oli Ada Juga Yang Mengeluarkan Serbu Ini Ketika Kita Teruskan Seperti Ini Itu Bisa Menyebabkan Kerusakan Pada Mesin Kompresor Karena Tekanan Kompresor Dia Tidak Bisa Buang Nah Ini Teman Teman Ya Udah Kayak Gini Jadi Ketika Kondenser Udah Seperti Ini Mau Kalian Flashing Sampai Bersih Bakalan Kembali Seperti Ini Lagi Teman Teman Nantinya Jadi Kenapa Saya Bilang Seperti Ini Karena Sebelumnya Sudah Saya Lakukan Pembuktian Teman Teman Dan Itu Hasilnya Sama Teman Teman Oke Mungkin Itu Aja Teman Teman Untuk Video Kali Ini Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Info Terbaru Dari Channel Saya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh